Halo, co-friend. Pada soal ini terdapat data dalam bentuk tabel yang menunjukkan penggunaan energi terbarukan dalam satuan persen dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Di sini ada jenis energi terbarukan, ada hydropower, dan geotermal. Kemudian yang ditanyakan adalah jenis energi apa yang akan meningkat di tahun 2019? Untuk menjawabnya, maka kita bisa gunakan penggunaan energi terbarukan dari 4 tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kita lihat untuk masing-masing jenis energi terbarukannya itu, dari tahun ke tahun, apakah meningkat, ataukah tetap, atau menurun? Yuk kita lihat dimulai dari jenis energi terbarukan hydropower. Dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu 2,68 ke 3,57 berarti meningkat. Kenapa? Karena 2,68 itu lebih kecil dibandingkan 3,57. Sehingga dari tahun 2015 ke tahun 2016, itu penggunaan energi terbarukan jenis hydropower itu meningkat ya. Selanjutnya, dari tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu 3,57 ke 3,57, karena angkanya sama, maka tidak meningkat ataupun menurun, berarti itu tetap. Sehingga penggunaan energi terbarukan jenis hydropower dari tahun 2016 ke tahun 2017, itu tetap. Kemudian dari tahun 2017 ke 2018, yaitu 3,57 ke 2,74, karena 3,57 itu lebih besar daripada 2,74, berarti menurun. Sehingga penggunaan energi terbarukan jenis hydropower dari tahun 2017 ke 2018, itu menurun. Karena dari tahun ke tahunnya, itu ada yang meningkat, kemudian ada yang tetap, dan ada yang menurun, maka dapat kita simpulkan bahwa penggunaan energi terbarukan hydropower itu tidak stabil dari tahun ke tahunnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya, kita lihat jenis energi terbarukan geotermal. Dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu 1,25 ke 1,38, berarti meningkat juga ya. Selanjutnya, dari tahun 2017 ke tahun 2018, yaitu 1,52 ke 1,78, berarti meningkat juga. Karena dari tahun ke tahunnya, itu meningkat, berarti dapat kita simpulkan untuk prediksi jenis energi yang akan meningkat di tahun 2019 adalah jenis energi geotermal, dengan acuan penggunaan energi terbarukan pada 4 tahun terakhir. Gitu ya, kofren. Sampai jumpa di soal berikutnya.